Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada segenap bangsa Indonesia Dan segenap pejuang di barisan Perjuangan Wali Songa Indonesia dan Laskar Sabirillah Dimanapun Anda berada Saat ini kita sedang kumpul bersama di Sekretariat Perjuangan Wali Songa Indonesia Laskar Sabirillah Pengurus Wilayah PWI LS Provinsi Lampung Dan hari ini kita sedang berkumpul bersama Laskar Sabirillah Kota Bandar Lampung Laskar Sabirillah ini diketuai Atau Komandan Satkordanya Yang ini Kang Haji Rohidin Bersama pasukannya sedang berkumpul disini Ya kita ini ngobrol-ngobrol Sambil ngopi Sambil makan gorengan Walaupun gorengannya kayaknya belum ada yang menyentuhnya Karena lebih nikmat rokok kayaknya daripada gorengan Alhamdulillah kita kumpul-kumpul santai Santai tapi pasti Ini dalam berangka Merespon isu-isu terkini Ya ini terkait dengan suhu Yang sedang agak memanas belakangan Pasca Sedikit ada insiden di pelantikan dan haul Di Kota Gersik, Jawa Timur Jadi ada oknum-oknum muhibin Yang sekelompok orang Yang sok gagahlah, sok keras Yang coba ingin mengganggu Kegiatan haul dan pelantikan tersebut Bahkan ada intervensi Yang meminta kepada Gus Abbas dan Kiai Imad Agar ceramah tidak membahas nasab Ini yang mengintervensi Apa sih maunya dan apa sih maksudnya sebetulnya Tapi yang jelas kita terus berjuang Apalagi di hari-hari yang akan datang ini Akan ada pelantikan di Majalengka Akan ada pelantikan juga PWI LS Di Kabupaten Karawang Yang juga kayaknya sepertinya ya Akan ada suhunya agak memanas sedikit Tapi yang jelas bagi kita semua Ya kita terus berjuang Dan kita terus melangkah Dan kita komit dengan perjuangan kita ini Dan siapapun yang mengganggu Siapapun yang menghalangi Ya tanggung resiko sendiri Saya ambil perumpamaan sederhana Kita sedang jalan di jalan Tiba-tiba ada orang yang menghadang Ya tumbur dong Kalau kita di jalan di hadang orang Kemudian kita kabur Ya potong pekakas Betul? Ya salah kalau kita kabur kan Kalau kita jalan di jalan yang benar Kemudian kita di hadang orang Lain urusan Maka dari itu kita komitmen saja Konsisten Apa yang kita lakukan ini Satu dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah SAW Dan yang kedua dalam rangka Menjaga marwah Wali Songo Kita jaga sejarahnya Kita jaga kekeramatannya Termasuk kemuliaan zuriatnya Wali Songo Ini yang terpenting Kemudian yang ketiga Kita dalam rangka mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik ini Yang kumpul bersama kita ini Sekilin kita ini Walaupun agak rorodok kusut-kusut Ini adalah Para prajurit ya Para pejuang di Laskar Sabdililah Untuk Sat Korda Laskar Sabdililah Kota Bandar Lampung Yang lagi ngopi bareng Ngumpul bareng Pokoknya di tempat ini kita Rutin Ngopi bareng Kumpul bareng Siapapun yang ingin ikut ngopi Silahkan merapat Tiap malam Selalu ada Laskar yang piket Di sini Baik kita mau dengar dulu nih Pernyataan Kemendan Laskar Sabdililah Kota Bandar Lampung Silahkan Kang Haji Indin Rohidin Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Asyadu'an la ilahilu Wahdahu la sarikala Wasyadu'ana Muhammad Abduhu wa rasul La nabi abadah Allahumma salli Wasalli Wabarik Ala asyidina wa maulana Muhammadin Asrofil anbiya Wal mursalin Wasohabati wal qurobati Wattabina Wattabit Amin lahum Bisan ila yung Alhamdulillah Saya sebagai Ketua Laskar Bandar Lampung Siap mendukung Kiai Imadudin Dan Kiai Agus Abbas Buntet Kami siap Laskar Bandar Lampung Siap mendukung Dan siapapun Yang menghalangi Kami tumbuh Kami Laskar Bandar Lampung Siap Untuk diperintah Untuk menjaga NKRI ini Harga mati Dan para ulama-ulama Indonesia Ulama-ulama Nusantara Dan khususnya Maruah-maruah Para wali Songo Kami siap Mendukung Dan menjaga Supaya Indonesia ini Aman, nyaman, damai Untuk Meneruskan perjuangan Para wali Songo Dan kami Laskar Bandar Lampung Siap Untuk menjaga Seluruh Kiai Nusantara Dan kami siap Siapapun yang menghalangi Akan kami tumbuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wah luar biasa Semangat Pengelima Laskar kita Nah inilah Salah satu Di antaranya Laskar Sabirillah Kota Bandar Lampung Yang tadi baru kita dengarkan Argumentasinya Yakni Komandan Laskar Sabirillah Kota Bandar Lampung Kang Haji Endin Rohidin Beliau adalah keturunan Minapati Pejurit Dan juga Keturunan Leluhur asli Orang Lampung Juga keturunan Juga dari Banten Maulana Hasanuddin Artinya Kita adalah Darah pejuang Dan nenek moyang kita Tuh gugur di medan tempur Bukan gugur Di atas kasur Makanya Ada yang Punya argumentasi Begini Buat Baalawi itu Tolong Tunjukkan Satu aja Orang Baalawi Yang matinya Di medan tempur Mereka itu kan Teriak-teriak Perang Ngekat pedang Yang perang kan Muhibinnya Kroco-kroconya Yang mereka tidur kan Mereka Sok ganas Sok keras kan Begitu ya Tapi hari ini catat Mana keturunan mereka Atau leluhur mereka Yang mati di medan tempur Ngelawan Belanda Ya kita yang Ngelawan Belanda Ngelawan POC Ya kita yang Ngelawan POC Sedangkan mereka Menjadi antek Belanda Jadi sejarah Sudah mencatat Bahwasannya Kita semua Terlahir sebagai Darah pejuang Beda dengan mereka Yang hanya Memanfaatkan Orang-orang Peribumi Demi kepentingan mereka Dan doktrin-doktrin mereka Sekali lagi memang Terima kasih Kita semua rapatkan Barisan Satu barisan Bersama-sama Untuk saling menguatkan Dua hal yang harus dicatat Pada malam hari ini Kami semua Di perjuangan Wali Song Indonesia Senusantara Khususnya Yang ada di Lampung ini juga Senantiasa setia Dengan negara Kesatuan Republik Indonesia Kami hormat Dengan segenap Penegak hukum Kami semua patuh hukum Tidak memahuin Hakim sendiri Kami loyal terhadap TNI Polri Yang telah berjuang Menjaga negeri ini Kami setia kepada Pemerintah yang sah Tidak akan pernah Bugoh Apalagi Makar Dan satu komitmen Kamili Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Kami menjaga Empat pilar Hidup berbangsa Dan bernegara kita Kami setia dengan Ideologi Pancasila Yang kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia Sistem Bernegara Yaitu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan kami Punya Komitmen Yang Sama Tentang Binika Tunggal Ika Walaupun kita berbeda-beda Namun kita tetap satu jua Ini yang terpenting Yang kedua Ingin kami pesankan Kepada Muhyibin Tidak perlulah Nantang-nantang Tidak perlulah Sok keras Tidak perlu kemudian Memprovokasi Apalagi cuma di media sosial Semua orang juga bisa Yang kayak gitu Jadi Sekali lagi Tidak perlu Sedemikian rupa Ya Kalau Anda begitu Nanti ketemu momentumnya juga Yang repotkan Pendagak hukum Nanti Yang repot Penegak Aparat negara Makanya Nggak perlu sok keras Kita semua sama Sebagai warga bangsa Indonesia Kita patuhkan hukum Tapi tadi Jika tidak bisa lagi Diantisipasi Apa Boleh buat Karena kesabaran Manusia itu Juga ada Batasnya Baik demikian Apa yang Ya kita Kita mau lanjut Ngopi Pada kesempatan Alam ini Mudah-mudahan Bisa diambil hikmahnya Dan diambil Ibrohnya Buat kita semua Maju terus Buat para ulama kita Ya ini Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yaksi Kiai Haji Maduddin Osman Al-Bantadi Dan tolong juga Nasihati kami terus Kepada para ulama kita Ya ini Kiai Haji Mustafa Bisri Kemudian Abu Ya Muqtadi Dimyati Kemudian Kepada Mbah Halwani Nawawi Kemudian juga Mbah Mufid Kemudian juga Mbah Yai Marzuki Mustamar Ya kemudian juga Mbah Yai Agus Ali Mas Huri Ya para sesepuh lah Yang pada umumnya Para sesepuh kita ini Mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh